Intro Hai, selamat datang di iPod's Interview and Podcast Dan kali ini nih aku pengen ngajakin kalian nih ya Semuanya berfantasi Karena aku dengan wanita-wanita cantik Pembersatu bangsa Ada Diana di Starlight dan Ayu Aulia Hai Hai Eh bener eh Emang atmosfernya kalo sama cewek-cewek cantik tuh gimana gitu ya Aduh, makanya lebih cantik Apa kabar? Baik Alhamdulillah Eh sekarang lagi sibuk apa sih? Kalo aku sih lagi coba jalan-jalan bisnis aja sih Bisnis? Ya sama tetep jadi model tetep Tetep di entertain Sekarang karya-karyanya apa tuh yang di entertain? Aku lagi di iniin Aku nyanyi 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 juga Modeling masih Cuman lagi mau coba-coba acting juga Lagi mau coba acting? Coba acting Wow Kalo Ayu sendiri Ih terbalik Eh jatohnya Eh jatohnya Mohon maaf Mohon maaf Ayu loh Ini Ayu Mohon maaf Abis mukanya Ayu bener ya Kalo aku lagi sibuk nampal-nampal Oh 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 Wow Gimana kah? Gimana kah? Aku nampalnya Nampalnya pisun ya Tapi bukan tampalan yang keras Tapi tampalan yang empuk Oh Bukan tampalan yang bikin marah Tapi bikin buktah Ya bener-bener Bener-bener Maaf 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 Eh tapi kamu kan Ih gapapa disini mah bebas tau Eh tapi kamu kan Ehm Dibilang Punya notabene Ehm Wanita umur satu bangsa Wuuu Jadi orang-orang tuh Kalo misalnya gak saling kenal tuh Seling mampir di IG kalian Terus sering komen-komen Akhirnya saling ketemu deh itu temen lama Bisa ada temen SD gitu Bener-bener Gimana sih tanggapan kamu? Oh Jadi itu yang dibilang umur satu bangsa Bener-bener Bener-bener Jadi gimana sih gitu Tanggapan kamu? Kalo aku sih malah justru kayak Jadi happy ya Bisa ketemu kayak temen-temen lama Yang tadinya kan Kayak gak tau kan Instagramnya apa sih Kayak tiba-tiba random aja gitu Mereka kayak Ih Ayu udah lama gak ketemu Ternyata ada di Instagram ini Udah balik-balik podcast gitu-gitu Aku bilang oh iya Gitu-gitu aja sih Paling Terus sih Harusnya saling ketemu temen lama Di tempat wisata ya Iya Wisatanya berbeda Berbeda Di sosial media Ya bener-bener Kalo dari kamu sendiri nih Diana Ya kalo aku Sebenernya gak ngerasa aku jadi Pembersatu bangsa gitu loh Cuman Tapi emang Wuktinya mereka bersatu Di konten aku ya Hahaha Bener juga sih Karena Makanya tampol-tampol gitu Ya udah lah Yang penting Dibaksain kita harus Bersatu Betul Jangan ada pertikaian Oh betul Betul Eh by the way aku ada artikel nih ya Buat kamu Diana Diana di Starlight Selebgram saingan Tante Ernie Yang aku pernah ditawar 800 juta Wow Emang kamu pernah ditawar 800 juta? Wow Jangankan 800 juta Satu M aja pernah Wow Diambil gak tuh tapi? Engga Kenapa? Ya karena aku gak jualan Aku kan Sistemnya pacaran Gak Loh Aku kan di KBO Tapi Tapi aku Di sosmed ya kan Di sosmed itu Aku Seneng-seneng Aku bikin hiburan Buat teman-teman Bikin satu konten Bikin karya Jadi di sosmed itu Campur-aduk Campur-campur aku isinya Ada karya Ada Seneng-seneng Cek si seksi Tampol-tampol Dengan konten tampol-tampol itu ya Itu yang lebih Yang lebih nonjol itu sih Yang menonjol Oh itulah Makanya dilihatin gitu ya Konten yang menonjol Bukan itu yang menonjol Oh baik Baik Tapi itu nya menonjol juga sih Hahaha Justru itu yang menonjol Iya bener sebenernya Konten-konten Kalau Ayu sendiri Kamu pernah gak sih Karena konten-konten juga kan Kamu cantik seksi gitu Pernah gak ada yang DM atau nawarin Loh Itu banyak sih Banyak juga Banyak Paling mahal berapa? Engga sih Kalau harganya tuh kayak Engga Engga kayak random aja Kayak ngedm-dm Gitu-gitu Kalau harganya Ya pasti ratusan sih Ratusan Iya Gakak kayak Aku M Wow M Ember Bener Ratusan sampe M-M-an gitu ya Iya ratusan Wow Dan itu tuh biasanya Kalau ditawar-tawar kayak gitu tuh Kalau seperti itu gitu Berarti kalian tuh Harus jadi pacarnya Harus jadi istrinya Atau cuman Nemenin tidur aja We don't know ya Kalau Kalau Before ya Before Kan aku punya masa lalu Yang aku sempet bahas juga Di beberapa podcast gitu Ya memang Tidak baik untuk dicontoh Ya kan Tapi maksudnya ini just sharing aja cerita kan ya Kalau sebenarnya beberapa orang itu memang punya hidup pilihan masing-masing Ya gak sih Jadi gak semua orang juga bilang Oh Oh Kayaknya Mika Aduh Mika aja mau Gimana nih Kak Kayaknya pasti ditampol Mika aja minta minum si Iya Gimana dong Aduh Terus Gimana Semua orang memang punya Bad pass Kalau aku sih gini Pass is pass ya Tapi kan Seorang Apa ya Seorang pendosa itu Berak punya masa depan Menurutku Jadi Aku cuman sharing Bukannya aku bangga Dengan Oh Begini kok lu bangga sih Oh tidak Tapi aku cuman sharing Memberikan inspirasi Ya Tapi You know When you have to stop it Gitu Dulu aku begitu Tapi Aku tahu Pas aku stop Oh iya aku harus Atur ulang nih hidup aku seperti apa Luar biasa loh Lu bisa menjadi diri lu sendiri Nah itu Ini aku Jadi Kalau lu suka Oke Kalau lu gak suka Cuma mengikuti Itu saja Kalau aku kayak gitu Kalau dari masalah lu Kamu sendiri Yang pernah kamu ceritakan Itulah ya Yes Ceritain kakak apa dong Kakak gak mau nanya-nanya Ceritain deh Ya boleh nih Kalau Apa namanya ya Pernah seperti itu Itu gimana sih Gak sih Gak sih kalau aku tuh bukan seperti itu Gimana Aku tuh pernah pacaran sama beberapa pejabat gitu Yang sudah memiliki Yang sudah memiliki istri Aku gak tahu ya Mungkin Banyak juga kan pro yang kontra pasti Kayak Loh kok Karena keluarga lu bawa-bawa alesannya Gitu kan Karena lu bilang lu kekurangan sosok bapak Tapi ternyata Itu beneran loh Itu terjadi pada diri aku Dan gak tahu ya Kalau netizen-netizen yang lain tuh Berpikirnya seperti apa Ya mungkin banyak juga yang broken home Tapi gak seperti aku gitu kan Cuma kalau aku kan memang tulang pungung keluarga ya Jadi Disitu aku berpikir bahwa Ya udah Bagaimana caranya aku bisa menghidupi adik-adikku dan mamaku Seorang single parents yang Aku gak mau nih hidupnya adik-adikku Dan mamaku nanti Susah kayak aku Nah so I have to break the rules gitu Sebenarnya hidup itu pilihan ya Ya itulah pilihanku Tergantung gimana niatnya aja Makanya yang penting kan itu dia Aku bilang baiknya boleh disontoh Yang gak baik ya jangan Jadi kamu waktu itu sempet pacaran sama Om-om lah ya istilahnya Yang udah tua gitu ya Gak tua sih Sekel Matang Matang ya Nah kalau kayak gitu-gitu sendiri Berarti kan kamu pernah ada tuh Di dunia yang seperti itu Ketulah ya Kurang lebihnya mengerti lah ya Yes Nah jadi kalau misalnya Ada tawar-tawaran kayak begitu Itu biasanya tuh gimana gitu Sekarang Dulu juga aku kayak gak mau ya Maksudnya Kalo strangers gitu aneh gak sih kak Menurut aku ya Kayak nge-DM atau di social media gitu-gitu Kayak apa sih gitu kan Ada yang pernah kontak manager gitu atau Oh sering Sering banget Ada mungkin minta kenalan gitu Malah bukan kenalan lagi Short time berapa, long time berapa Waduh Jadi ada hitung-hitungannya Gak ngerti ya Oh kalo itu tuh Sorry ya Tapi mungkin kamu pernah mengerti Pernah tau dunia seperti itu mungkin kan Pernah tau Mungkin bukan kamu Mungkin denger-denger juga kali ya Denger-denger Iya dong Nah kalo misalnya kayak begitu Itu tuh ada sistem waktu juga gitu ya Iya Ya Untuk melayani itu ada sistem waktu ya Iya Jadi short time dan long time Iya Nah itu harganya berbeda Iya Pasti dong kayaknya gitu sih Pacaran aja beda Harus ada perbulan Syaih Halo Oke 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 Oh jadi tiap kalaupun Misalnya ini di luar pacaran ya Di luar pacaran Ini kalo kamu juga ada Yang kamu tau mungkin pernah denger atau gimana Ceritain juga ya Jadi kalo di luar dari pacaran ya Jadi itu sistemnya cuma sesaat gitu Hmm Gak sesaat ya Lebih ke arah Malah aku bilang di feeling sih ya Jadi Kita tuh Malah pertama tuh kenalan dulu Makan dulu Apa segala macem Malah lebih keke gitu Ini bukan pacaran kan ya Bukan yang sistem pacaran Enggak Akhirnya jadi pacaran Oh Tapi kalo yang bukan pacaran Yang misalnya ditawar Untuk waktu yang short time dan long time Oh aku gak mau Itu kayak gimana sih Pernah denger gak sih Pernah denger sih Pernah denger sih Kayak gimana sih gitu Maksudnya sistemnya Maksudnya Sistemnya gitu Jadi cuman dateng melayani Kakak tau gak yang kayak season-season BO gitu Enggak Gak tau kan Iya Kita taunya kayak Kalo pacaran itu Kita taunya booking tuh Booking endorse atau Fits Aku tau sih Fits atau story gak sih Tapi kalo sistem yang pacaran Itu berarti dia ada uang bulanannya Iya Iya Tapi sebenernya mungkin Mungkin ya Definisinya mungkin sama aja Cuman mungkin berbeda Berbedanya dalam arti kalo Pacar kan cowonya itu-itu aja Kalo yang Tadi aku bilang itu yang Yang ditawar-tawarin sama orang-orang Itu kan kayak Short time berapa Long time berapa Ini blablabla Itu kan kayak Berbeda-beda orang Dan itu juga kayak Resiko gak sih? Benar-benar Gitu Tapi ini gak sih Apa namanya Ada yang pernah sampe ngajakin nikah siri mungkin gitu? Ada Of course Ada Jelas Tapi sampe jadi nikah siri? Engga 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 Soalnya aku pikir gini Ketika aku Aku jadi mikir gini Ada waras-warasnya ya Ternyata Jadi pas aku Udah menjalani itu Terus aku dikasih banyak bulanan dan segala macem Akhirnya Akhirnya Aku berpikir Kok aku gak usah Rumah tangga orang ya? Kayak gak bagus deh Jadi kayak cuman Apa ya Ini sesaat aja ya? Sesaat Tapi kalau suaminya kayak begitu Dengan adanya kalian atau tidak adanya kalian Ya memang sudah suaminya begitu Berarti rumah tangannya memang sudah dasar ya Nah berarti jangan salahin pelakornya Salahin juga suaminya Karena tidak akan ada pelakor kalau suaminya tidak mau Benar gak sih? Ya dua-duanya salah sih Ya dua-duanya salah Gak bisa teks salah satu Ya kan? Eh tapi gue pengen tanya nih ya Ini seandai-andainya ajakkan berandai-andai ya Baik Berandai-andai Halo Adi Kalau misalnya Ini gue tanya satu-satu ya Kalau lu dulu deh misalnya Kalau seandainya Lu open BO Oke Short time berapa? Long time berapa? Gue? Iya Short timenya? Gak tau Kira-kira Maaf Gak mau Aku dulu Gak mau dulu deh Langsung Aku dulu Dia udah naro label Oke baik Gak aku mau nanya Short time itu apaan Kak? Kayak gimana? Waktu singkat kan? Waktu singkat Iya Apa sih pertanyaannya? Gak Kalau misalnya Kalau misalnya Open BO ini kita berandai-andai ini ya Berandai-andai aja Kalau misalnya Open BO Waktu short time kamu berapa? Long time berapa hari? Short time itu apa? Waktu singkat Kalau long time Waktu yang lama Panjang Gak ada sih Aku gak ada budget Gak ada apa ya? Praise gitu Gak ada patokan Oh berandai-andai? Berapa Kak? Berapa? Menurut Kakak berapa? Halo gue Gimana ya? Apa ya? Aku bucin soalnya Bucin ya? Susah ya? Mungkin harus Gak bisa dengan nilai Harus dengan cinta Iya bener Aduh 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 Mungkin harus Ya bener juga Susah juga ya Bo Kan kalau misalnya kita terus ngebayangin terus Orangnya jelek gitu Itu harus gimana gitu Iya Iya gak sih? Iya bener Iya Aku tuh Aku sering gitu loh Kak Celine Sering ditawar-tawar gitu Ya kalau gak ada rasa Gimana gitu Enaknya dimana gitu Iya Setuju Gak tau sih Tapi itu kan orang mungkin berbeda Beda-beda Gitu loh Ada juga yang mau Gitu loh Gak liat wajah Gak liat apa yang penting Ada-ada Ada-ada Kadang aku suka Lihat gitu Ada yang misalnya jalan Tapi Aduh Aduh Mungkin menurut dia ganteng Mungkin menurut dia ganteng Mungkin 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 juga dia penilaiannya bukan dari fisik Tapi mungkin dari kenyamanan yang dia rasain Dari triknya juga Kalau Kak Celine nyamannya yang ganteng Atau yang tajir Yang ganteng Kalau sekarang aku realistis aja ya Kalau ganteng tapi gak ada kerjaannya juga Jadi gak mau juga Oh iya bener Aku juga kisah sih Tapi Soominya Kak Celine kan ganteng banget Iya 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 Mantan Mantan mbak Aku udah masukin gua disini Mau Mau Kalau itu harus paket lengkap ya Kalau bisa ganteng Tajir Ya kan Tanggung jawab Gak usah tajir gak apa-apa Yang penting bisa bertanggung jawab Setuju Penjamin aja yang penting Iya Penjaminnya rumah, mobil Harus jamin apapun kebutuhan kita lah sebagai perempuan Iya Masalah kebutuhannya banyak gak sih Tapi kita realistis aja Yang nyata-nyata aja Setuju 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 By the way aku ada artikel nih buat kamu nih Ayu Aduh deg-deg ser deh Tidak ingin dicat munafik Oh iya aku dirinya pelakor Aku suka cowok yang beristri Apakah ada tantangan sendiri? Enggak sih Di situ kan Aduh Aduh Mik, mik ini kenapa? Masuk jatuh dan lu Ini kayak gelau giden Ini miknya kegede yang soalnya Aduh Aku utuhannya yang sedang Gak mau terlalu gede Aduh Raha Ya juga sih mbak Ini gak masukin Miknya Gua yang deg-degan loh Aduh Gua deg-degan Kayaknya yang nonton juga sambil Kayaknya ditontonnya sampe abis ya Iya juga ya Karena Iya juga ya Karena percuma gede Kalo misalnya gak tau trik dan mainnya Iya Yang penting Jadi mending sedang aja Beneran gak kakak? Ntar dulu back to basic Abis gini kita bahas itu ya Tenang, tenang Abis gini kita bahas Nah ini Tidak ingin dicat munafik Ayu Olya Dirinya pelakor Emang kamu suka cowok yang beristri? Karena aku udah bilang Mungkin karena Aku kehilangan sosok Seorang Figure ayah Dari aku masih kecil Terus Jadi aku ngerasa kayak Kalo cowok Yang sudah Beristri Gitu Kan Berarti Sudah punya anak ya Jadi dia tau cara ngetreat anaknya Jadi aku ngerasa kayak Aku ditreat tuh Bener-bener Really well gitu loh Jadi bener kamu suka sama cowok yang sudah beristri? Sebelumnya Sekarang Kayaknya Gak dia Kan bisa cari duda Gak Nah itu dia Dudanya gak ada Gak ada yang nyantol Nyantol Yang punya istri semua Jadi Di sabet adalah yang nyantol Ya udah lah Sabet aja Toh juga Lumayan juga Gitu kan dulu Apa mungkin karena cowok yang sudah beristri itu Dompetnya lebih tebal? Kayak Raya? Pertama Enggak Pertama itu cara ngetreat dia dulu Ya kaya juga seharusnya Kalo ngapain Ngapain juga Mereka Iyaga sih Ay C'mon Kayak gue Wasting time It's ok Terus Menurut aku Buang-buang Waktu aja Udah Udah Gak dikasih Aku butuh waktu dan perhatian Ya kan Terdekat Tidak mendapatkan itu Yang penting saldo di ATM nya Udah penuh aja Kadang-kadang gue suka Enggak habis pikir gitu Bener Gue suka dengan cara pikiran lo Itu artinya lo lebih mencintai diri lo sendiri gitu. Lo harus bisa love yourself first. Kadang-kadang ada lo perempuan cantik mungkin. Yang oan. Iya, ada juga. Mungkin ya kadang-kadang mereka udah cantik banget ya kan, tapi masih susah hidupnya. Mungkin dia mainnya kurang jauh, kulangnya kurang malem. Bener! Bener! Apa perlu berguru lo? Tapi ya, apa sih sensasinya main sama suami orang? Aduh. Aduh, aduh. Tiktok dulu dong. Gila couple ya. Aduh, jame ya. Sensasinya itu sebenernya. Apa ada balap-balapan gitu misalnya, gue yakin nih gue harus lebih hot mainnya. Enggak sih, kalau itu aku yakin aku lebih hot. Udah pasti. Terus? Enggak sih. Ini maaf deh untuk ibu-ibu di rumah. Sebenernya gini, aku tidak pernah menyakiti hati perempuan lain. Perempuan lain. Tapi, ya memang si suaminya datang kepadaku, mau minta belayan saya, ya saya belay lah ya gitu. Kalau gak ada yang datang juga? Enggak lah. Saya gak nyari, saya gak suka nyari-nyari. Saya suka yang dicari. Biasanya itu ya, biasanya yang gue tau kan dari cerita-cerita ya, banyak orang kalau misalnya lu lagi pergi kemana, lagi ke restoran atau lagi kemana, terus ada cowok minta nomor telepon, gak ada dikenalan kayak gitu-gitu. Betul. Nah, ternyata diusut punya-usut, ternyata punya istri. Jadi yang gatel dulu capek gitu. Iya benar-benar. Tapi juga banyak juga yang kadang-kadang, from the start mereka bohong gitu. Bilangnya gak punya, tapi ternyata ada. Enggak ngomong, gak punya juga. Sebenernya gak salah juga. Kayak, bentar ya. Lagi sama keluarga gitu. Lagi sama keluarga, kan gak tahu. Ya kan keluarga gak tahu, ibunya apa siapa gitu ya kan. Ya udah. Mereka gak menceritakan. Udah menceritakan, dan akhirnya kan gak kira. Karena udah berjalan, dan kalau namanya perempuan itu mungkin ya, mainnya perasaan. Perasaan. Yang udah disayang, udah diapain. Ya betul. Jadi ya susah juga. Susah juga, benar-benar. Setuju aku. Gitu ya. Seperti itu. Sekarang udah dapet suami orang, udah berapa gitu? Dulu. Dan sekarang. Sekarang gak ada? Enggak. Enggak. Ada pacar? Enggak. Single. Enggak. Tapi aku lagi pengennya sekarang yang single-single aja. Dia kan udah, udah, udah stock juga. Maksudnya, udah cukup lah gitu. Iya benar. Tapi kamu udah dapet apa aja gitu, dari pacar-pacar kamu sebelumnya? Ya, lumayan lah ya. Rumah. Mobil. Rumah-rumahan. Apartemen. Enggak lah. Apa aja? Enggak lah. Ada lah. Ih, gak boleh kustong. Enggak gitu. Nanti, bukan terpajak kalau Pak. Tapi semua atas nama kamu yang dikasih. Ya, jangan goblok lah kalau jadi cewek. Bener-bener. Bener gak sih? Bener-bener. Eh, ntar dulu nih. Sama suami sendiri aja. Apa cerita nih, ini pacarnya dia nih dulu juga pernah nih ngajak Kak Kojala nih. Ya gak sih? Kak, jujurnya. Pacarnya yang sekarang? Enggak, yang dulu. Jujur loh. Jujur. Ayah. Jujur lah pada aku. Kayaknya seru-seru banget mereka ini ya. Jujur, lu serius. Ceritainlah. Gak usah dibahas sama masa lalu ya kan. Loh. Kan gak ada masa lalu juga. Tapi ya gak usah sebut nama lah kan. Gak usah sebentar lah. Tapi masa lalu kamu pernah menjadi masa lalu dia juga gitu. Aku, kita kenal udah lama. Oh, udah lama ya. Ya udah lama. Dari dia masih orok. Oh, loh. Orok-orok. Tapi kalau pendapat kamu sendiri nih, Diana, tentang wanita yang lebih suka menjalin kasih sama suami orang. Apa kamu juga pernah melakukan yang sama? Gak pernah sih. Gak pernah pacaran sama suami orang? Gak pernah. Gak pernah. Jadi tiur belum punya siapa-siapa gitu. Bener. Iya. Aku sakit gitu. Jadi aku gak mau menyakiti. Iya. Asik. Berarti aku mau menyakiti ya. Tapi it's your joy. Tapi aku gak nyindir dia ya. Kamu jangan ngerasa terpindir. Enggak. Gak ada masalah kok. Gak apa-apa. Just be yourself. Iya. Kalau aku sih lebih. Itu kan balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Bener. Karena nanya ke aku. Itu jawabannya. Bener. Oke. Gak apa-apa. Nah Diana. Kamu juga kan sekarang lagi sibuk nih. Warawiri. TV. Sinetron. Nyanyi juga gak deh? Nyanyi. Justru aku lebih nyanyi. Sekarang tapi lagi sibukin apa? Sama sih Kak. Nyanyi sama sinetron. Lagi bareng gitu. Lagi bareng? Iya. Ini ada artikel nih buat kamu nih. Joget-joget. Goy ala Diana D. Starlight. Pake sport bra. Bikin netizen berkor. Gak ada obat. Uh. Gimana sih penerapan kamu? Wah. Uh. Uh. Astaga. Aduh. Wuh. Respon kamu gimana melihat komentar-komentar para netizen itu? Aku jarang baca komentar mereka ya. Tapi bukan kamu lagi dibully-bully sama netizen? Iya. Itu karena kemarin aku syuting film Angling Dharma. Uh. Dan kan bajunya Angling Dharma tuh sekarang kan aku jadi istrinya Angling Dharma kan dia terlalu kelihatan banget ini. Dan mungkin aku dipilih di film itu karena ya memang nampol-nampol gitu. Aku gak ngerti. Dan akhirnya pada bilang katanya aku gak bisa acting lah. Terus gara-gara aku mungkin gak paling nonton lah. Terus kenapa harus aku yang dijadiin istrinya Angling Dharma? Aduh aku tuh pingin tampol deh yang ngomong gitu. Kayaknya kalau kamu pengen nampol begitu yang ngomong-ngomong kayak gitu besok lebih banyak sih yang ngomong kayak gitu. Karena pengen banyak yang ditampol. Iya. Tapi aku sih misal gak peduli gitu loh. Biarin aja lah gitu. Yang penting aku tetap berkarya sih di sini. Aku tetap beracting dengan benar dengan baik gitu. Menghibur sih. Karena di Instagram aku itu sebenarnya lebih ke konten semua gitu. Lebih menghibur semua netizen-netizen aku gitu loh. Kayak tampol gak mungkin aku sekarang tampol-tampol orang-orang ini kan gitu. Tampolan itu hanya ada di sosmed untuk menghibur semua sih gitu. Let them say what they want to say. Just go on, just move on. Sampai target yang kamu mau. Yes. Nah ini ada artikel untuk Diana. Lagi bikin suami puas Diana dibeber posisi favorit saat beraktivitas dirancang. Gimana sih? Emang kamu sekarang udah menikah ya? Udah berapa lama menikah? Gue tegang. Jadi kamu udah berapa lama menikah? Udah lama menikah. Udah lama? Ya tapi masih punya pacar-pacar di luar menikah. Bisa aja ya perubah-ubah sekarang kayaknya gue masih lelak. Bergaul kayaknya gue nih yang pulangnya kurang malem kayaknya ya. Kurang ini kurang bergaul kurang malem. Ini kalo Ayu gimana sih cara bikin kamu puas gitu. Ya ntar dulu. Diana dulu. Gimana kan tadi kan yang bikin artikel. Siapa tau? Diana kan. Diana bikin artikel. Ada artikel seperti itu. Bikin puas dirancang maksudnya gaya-gaya. Gaya apa? Gaya apa? Favorit kamu gaya apa? Aku sih yang paling cara mainnya. Engga tapi kan ada gaya favorit. Gaya favorit itu nungging. Oh doggy style. Oke baik. Nungging. Terus aku di atas. Aku lebih suka di atas. Senang sih aku di atas. Sama sih gak sih? Sama sih Kak. Sama sih gue juga. Kenapa lebih suka di atas loteng? Di atas tiap. Dengerin dulu di atas mana. Jadi kita main. Hai. Hai. Gitu dia dibawa di kasur aku di loteng gitu. Iya. Tapi gimana? Gitu? Seger. Tapi gimana gitu kalian? Di atas gak capek apa? Ya kan vitamin dulu. Vitamin emang? Vitamin vitamin. Vitamin C. Vitamin C. Serius gue nanyanya. Beneran nih gue nanyanya serius. Emang di atas tuh gak capek? Enak Kak. Kalau udah enak capeknya tuh ilang. Jadi lebih suka di atas. Enggak juga sih. Tapi mostly gayanya biasanya sukanya dogi kalau gak lu di atas gitu. Iya. Senang gitu. Tapi durasi paling lama main? Sejam? Pernah. Pernah. Mostly yang seringnya? Mostly apa? Yang lebih seringnya? Kamu lebih sering. Kan kalau paling lama 1 jam. Kalau yang biasa aja standarnya? Sengaja yang gitu-gitu. 30 menit. Ulan. Aku kalau ngomong kayak gini tuh langsung kayak horny. Gapapa. Tenang Kak. Tuh ada banyak. Hah? Coba kameramen yang sana kamu kesini. Oh. Aduh. Lo mah enak ada suami pulang. Lah gue gak ada ya kan? Kak. Sama Kak. Gimana nih ya? Lalu enak ada pacar. Belum. Oh belum. Terus ngapain? Kalau udah pingin. Kalau gak ada suami apa? Jari ya? Mana bisa. Gue kepikiran mau ada jari. Orang waktu gue sehari-hari depan kamera. Mau depan kamera gimana? Orang gue dari sini ke sini, dari sini ke sini. Begitu aja terus muter. Terus gimana? Kalau di rumah anak 4, Shay. Ribut semuanya. Kalau mau tidur sendiri gak mungkin bisa. Samping gue pasti anak udah 3. Gonta-gantinya tuh senen sama siapa. Salah sama siapa gitu ya anak gue rolling. Tidurnya. Tapi butuh sih Kak Mitai. Ya. Untuk saat ini gue lagi mau fokus kerja aja bu. Sama anak. Soalnya kalau gue mid-time malah kepikiran. Ya. Jadi gak usah deh gue fokus aja yang lain-lain. Kalau ngomongin lulu pada kan gue jadi pikiran gue kemana-mana nih. Jadi gak fokus ke situ gitu ya kan. Ya gitu Kak. Kalau kamu sendiri gaya favorit? Aku. Aku di atas kan. Pokoknya kayaknya gaya di atas itu favorit buat para wanita. Iya dong. Karena gini. Karena aku suka. Aku suka mengendalikan. Jadi ketika. Wow. Ketika iya. Ketika aku sudah klimaks. Udah. Udah. Ya udah. Selesai. Ya udah. Makanya aku bilang. Sayang kamu duluan dong keluarnya udah. Abis itu gue di atas selesai. Kakak klimaksnya kayak gimana? Ntar dulu. Maksudnya. Cowoknya suruh keluar duluan. Abis itu lu yang mau keluar. Kalau dia udah keluar kan udah gak bisa. Nah justru itu aku lebih benci. Kalau cowok yang kayak selfish gitu loh. Kayak tiba-tiba dia. Main keluar-keluar aja. Terus tiba-tiba dia. Terus aku yang. Eh. Apaan sih gue bilang. Keluar loh. Komong. Kesel. Ya udah akhir sex toy deh. Sex toy? Ya iya dong gimana? Loh itu jalan terakhir. Itu jalan terakhir. Itu jalan terakhir. Nih nih nih. Daripada harus sama yang lain kan? Tapi sumpah seumur hidup gue gak pernah megang sex toy. Lah kamu harus coba. Kalau mah gak. Aku juga gak pernah. Enak tau. Loh. Sex toy itu. Tapi nanti. Tapi nanti. Tapi nanti. Mungkin bisa menjadi ini inspirasi kali ya. Soalnya itu last choice. Gue akan coba mungkin nanti pegang kali ya. Enggak. Enggak. Ngeliat juga gak pernah dipoto doang. Beneran. Aku juga gak pernah dipoto doang. Ya udah. Sex toynya segede ini ya kak? Enggak. Oh enggak. 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 Aku lebih suka vibrator kali ya. Vibrator. Sex toy itu kan banyak ya. Iya. Banyak. Ada vibrator. Ada yang dildo. Yang dimasukin. Ada yang di luar luar luar. Dadu-dadu. Dadu-dadu tuh gue pernah tuh liat. Dadu-dadu gitu. Jadi dadu-dadu tuh ada yang posisi. Ada yang mau apa. Ada yang kayak gimana. Iya. 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 Banyak. Kalau ukuran sendiri menjadi meters gak sih buat lo semua? Cerah nih. Kalau aku sih ukuran gak menjamin. Biasanya katanya panjang besar gitu. Itu mah hoax. Enggak ya. Yang bener tuh. Cara mainnya. Durasinya mungkin. Durasi suka yang lama apa yang sebenarnya? Cepat. Sering. Atau suka yang lama tapi sesekali. Gimana Kak? Gimana? Suka yang mainnya misalnya gak usah terlalu lama tapi sering. Atau yang lama tapi sesekali. Jarang. Aduh gimana ya. Aku suka semuanya. Aduh. Apa aja bisa berarti. Kalau kamu ukuran meters gak? No. Enggak. Enggak. Aku lebih suka yang nyaman. Klik itu. Terus. Ya itu cara main sih. Cara main. Lebih ke feeling sih sebenarnya kalau aku. Kalau udah feeling mau gede mau kecil. Ya keluar. Sayang mah sayang aja. Sayang mah sayang aja gitu sih. Bener gak sih? Bener aja sih kalau buat gue. Tapi itu sih. Iya 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 sih. Ini mah waktunya gak bener. Pernah gak sih lu ada main terus ketahuan orang gitu. Misalnya lagi. Lu kan pernah nih pacaran sama suami orang gitu. Ya. Nah pas suaminya lagi sama lu. Istrinya ada yang pernah ngelabrak gitu. Oh. Sering. Sering berarti setiap itu dilabrak gitu. Gak setiap sih. Ada gak yang pas lagi main terus dateng gitu. Enggak lah. Main-main. Main kelereng. Main kelereng. Masak-masakan. Main apa dulu gitu. Enggak tapi maksudnya. Maksudnya lagi di tempat. Lagi sama lu terus dilabrak gitu. Oh lagi pergi bareng gitu. Enggak sih. Oh terus. Pernah sekali itu. Aku nya gak lagi sama dia. Terus dilabrak. Oh dicemburin ke kolam. Lu nya? Dasar lu pelakor dia lagi amaran. Mungkin anak itu tutup-tutup matu aja. Udah gitu kalau liat. Uuuuh gue dilempar ke kolam. Syay. Cepul. Lu gimana? Ya gak bisa ambil kata. Saya juga salah. Tapi aku menurutnya maaf. Gentle dong. Iya. Karena memang disini kan aku juga salah gitu. Tapi harus liat juga backgroundnya. Iya. Iya. Akhirnya kan. Akhirnya memutuskan bahwa. Ya udah dia lebih baik kita. Udahan aja gitu. Karena gak bisa terima. Enggak. Karena setiap pasti ketahuan itu. Aku pasti selalu bilang. Tapi kita udah. Karena aku gak mau ngerusak. Karena selalu kan gini. Aku mau cerai aja deh. Misalnya gitu. Cowoknya nih ngomong gitu kan. Aku selalu bilang. Mending gak usah deh. Jangan pertahanin aja gitu. Pertahanin aja. Apa aja yang pergi. Sebenernya hati juga. Jangan dipikir-pikir pelakor itu gak pakai hati. Kadang ada mulut-mulut manis gitu. Mungkin dari cowoknya gitu. Bisa jadi. Tapi kalau dilabrak kayak gitu. Sampe minum loh dia loh. Dia ngebayangin aja udah capek. Saya gimana mainnya coba. Aku kalau main harus banyak minum. Jadi lu ada pause-pause gitu dong pas lagi main? Oh iya. Hah? Bisa loh gitu. Lagi enak-enaknya. Cut, cut. Minum dulu. Aduh. 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 Baru main lagi. Ini imajinasi laki-laki kemana-mana. Tadi ya. Kenapa? Gak apa-apa. Dikasih aja. Kemas yang itu tuh udah ngelirik kamu. Aduh mas. Gak tau semua makanya. Eh tapi by the way. Sekarang kita ada di segmen. Ballast Haters. Segment ini adalah. Ada komen-komen dari beberapa haters. Mungkin gak haters juga ada lovers juga. Kadang-kadang. 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 Jadi kalian harus ngebalas tapi gak boleh ambigu. Harus balasan yang. Nyelekit. Nyelekit gitu. Oke. Jadi kayak bales dia oke. Untuk Diana dulu pertama. Aku gak bisa nyelekit. Harus bisa. Susunya gendut. Terus? Mau diapain kalau gendut? Next. Next. Ya kan? Bener. Boleh. Neng. Gak boleh telanjang. Dan jangan lupa shalat lima waktu ya Neng. Karena itu perintah Allah. Yang dapat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dan buat bekal akhirat kelak. Nah ini mungkin dari salah satu lovers. Aku gak telanjang. Gak pernah telanjang? Enggak. Aku kan tetep pake baju. Cuma memang kelihatan dan nonjol. Ya mungkin itu sudah bagian dari terbuka gitu ya Shay. Next. Ini hoax. Seksimu di dunia siksamu di akhirat ini lagi guys. Aduh. Emang semua wanita seksi disiksa nanti. Ya gak tau sih. Kan seksi itu kan gak menjamin. Gak menjamin dia bener apa enggak. Bener gak? Bener. 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 Next. Bener. Bener. Tempat jin setan laknat kok favorit. Astaga. Artinya apa nih? Ya mungkin lu tempat jin laknat gitu kali. Kok disukain bener. Wah lu mah gitu. Lu aja follow gue. Bener. 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 Next. Oke. Sekarang ada komentar netizen untuk Ayu. Aduh kayak gue lebih pedes deh gue. Aduh. Kalau mau settingan atau pansos. Jangan menjatuhkan harga diri dong. Tayah. Gak pernah. Pernah pansos gitu. Gak pernah pansos. Kebetulan aja tiba-tiba. Mungkin sudah rezekinya jadi. Emang rezekinya dikasih begitu? Ya. Ya udah. Jadi akhirnya naik sendiri gitu. Oh oke. Naik. Padahal mbaknya cantik loh. Gak usah loh pake setting-settingan begitu. Gak seru. Emang robot gak sih? Ini pasti sama yang dulu. Hahaha. Kadang-kadang dipikirin setting-an. Padahal bukan dari kamu. Padahal dari. Set ono. Oh gitu. Jadi kan mungkin gini. Karena waktu kan lagi. Itu lagi bersitrum. Terus aku tiba-tiba bikin konten. Terus tiba-tiba kontenku. Naik. Dan gak tau apa-apa. Dipikir orang itu adalah sebuah setting-an. Nah tapi kan gak tau. Makin lama-makin lama. Ya udah aku buat-buat aja. Ya udah loh ya. Ya udah lah. Kan rezeki aku juga. Selanjutnya. Stop making stupid people famous. Then why you follow then? Kan aku bilang. Ya itu aku bales ya. Ya. That is true. Ini aku bales ya. Stop jadi haters. Hidup lu gak bahagia banget. Maaf gue gak stupid dan punya karya. Kalo ngomong yang bener. Terus. Dan aku cuman bilang sih. Stop making stupid people famous. Hey. Lu pikir lu udah smart-smart banget. Kalo smart itu jarinya tolong. Berfikir dulu sebelum kamu mengetik gitu. Terus juga lu jangan gak usah komen. Gak usah follow gue lah. Selesai cerita. Lu gak suka ya gak usah follow, Shay. Oke. Dia gak nge-follow tapi. Dengan dia komen dia mampir. Bener-bener. Nah berarti kan kamu itu adalah. Itu ada insight loh. Ada namanya di Instagram itu insight. Insight, ya kan. When lu mampir ke Instagram itu. Insight itu naik. Iya bener-bener. Iban cuma satu orang. Dan itu bikin uang buat kita. Bener. Jadi gak terus gak ada masalah. Followers doesn't matter, Shay. Doesn't matter. Yes. Then next. Aduh. Lo sebagai cewek murah banget tuh. Tukang parkir dan pemulung liatin lo dari jauh. Aduh. Cewek ibu kota. Maksudnya apaan sih? Oh ini waktu itu aku dibuat konten. Photoshoot di kayak. Di bunderan. Bukan bunderan. Aduh. Apatuh. Depannya lagi. Sudirman jalan. Sudirman itu. Memang itu photoshootnya itu kan. On the street. Jadi bajunya juga on the street. Dan itu gue gak telanjang. Ya Shay. Sorry. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau teman gue bayar mungkin ya. Mohon maaf. Extra kali ya. Mohon maaf kalau telanjang. Harus. Harganya beda gitu ya. Dan gak di depan juga orang gila kali. Iya lah. Gak boleh lah. Gak. Jadi ini kalau lo sebagai cewek murah banget tuh. Tuang parkir bla bla bla. Lah ini kan. Lah. Kalau di tempat rumuh itu kan. Memang ada tuang parkir. Ada pemulung. Ya masa kita mesti tutupin mata-matanya. Kan gak mungkin. Boya yang bener. Tolong dipikir dulu. Dan aduh. Ini sebenernya yang stupid. Aku atau kalian sih. Gempas deh. Well. Kalau begitu. Kita ada di segmen. Lanjut ke segmen selanjutnya. Kita ada jawab cepat. Dan semua harus ada jawabannya. Jadi gak boleh. Dua-duanya deh. Ini deh. Pokoknya harus salah satu ya. Siap-siap. Aduh. Cantik atau seksi? Cantik. Dicium atau dipeluk? Dipeluk. Cepat atau pelan? Pelan. Kenapa? Pakai rasa kali kalau pelan. Eh ini kemana sih pertanyaannya? Apa aja bisa. Makan pelan-pelan juga pakai rasa. Yoi. Di outdoor atau di kamar? Kamar. Pernah gak tapi di outdoor? Dibawa pohon gitu. Atau di? Di pinggir pantai kayak dibawa pohon kayak. Di pesawat. Di pesawat. Di pesawat, di mobil. Mobil apa belakangnya? Bagasi. Bagasi. Pernah gak tapi? Di luar kamar? Di mobil? Pernah. Pernah. Kalau di pinggir pantai atau di mana gitu? Di pinggir pantai gak pernah sih. Outdoor gitu gak pernah. Gak pernah. Hmm. Tadi aku bilang di mobil ya? Iya. Tuh. Iya. Keceplosan. Hahaha. Aduh. Jatuh miskin atau suami kawin lagi? Janganlah pertanyaan lah. Salah satu. Kamu mendingan jatuh miskin tapi suami setia? Atau kaya raya tapi suami kawin lagi? Jatuh miskin atau suami setia? Atau kaya raya tapi suaminya kawin lagi? Aku mau yang pertama. Tapi aku gak mau jatuh miskin. Gak bisa lah berarti. Gimana dong? Iya. Karena gitu. Aku gak mau jatuh miskin. Suamiku tetap setia. Ah. Gila. Boleh nawar dong disini. Gak. Next. Untuk Ai. Ini juga gak bisa. Gak boleh jawab. Gak boleh. Cantik atau seksi? Seksi. Dicium atau dipeluk? Dipeluk. Cepat atau pelan? Pelan. Kenapa sih? Iya suka aja pelan-pelan. Lebih suka pelan-pelan gitu? Iya kalau cepet-cepet sakit. Oh. Apa sih? Masa kalau cepet-cepet diputusin sakit. Iya bener. Di pantai atau di pegunungan? Di pantai dong. Pernah? Pernah. Emang gak banyak pasir? Enggak kan mainnya. Enggak pake pasir dimasukin. Jadi enggak tapi di pinggir pantai kan? Iya. Outdoor gitu. Iya tapi kan pake alas dulu. Oh ada alas. Iya. Didiliatin banyak orang gitu? Enggak dong kan private beach. Itu fantasi yang... Oh udah. Udah pernah coba segala? Enggak sih belum. Belum. Aku pengen di atas pesawat. Wow. Belum pernah? Belum. Yang udah apa aja? Pantai? Pantai udah. Kalau merenang udah. Jadi di dalam air gitu? Iya. Kaporiti gak masuk-masuk? Gak tau juga ya. Habis itu langsung pap smear. Aduh. Open BO atau simpenan gadun? Simpenan aja deh. Udah dipelakor tapi dibenci sapi Indonesia atau single seumur hidup tapi kaya raya? Single tapi... Single seumur hidup tapi kaya raya aja deh. Ya iyalah. Kalau udah kaya terus? Iya why not gitu. Gue bisa juga terus. Ada simpenan-sumpenan aja sih. Cowok tua kaya. Nih ya. Cowok tua kaya udah ada istri atau cowok ganteng single gak punya uang? Cowok tua kaya tapi ada istri. Itu sudah jelasin guys. Sudah sangat jelasin. Well guys, thank you so much ya kalian. Apa ya? Membangunkan lagi rasa-rasa penonton aku ini semua. Melihat yang cantik-cantik sih. Nomor satu bangsa ya kak. Kantas dulu kita. Welcome. Di iPods lho by the way. Udah selesai. Udah selesai sayang. Kita mau ngobrolin apa lagi nih? Ajarin aku cara-cara gimana nih? Kalian kalau biasanya... Kalau biasanya... Ini... Belum. Kalau biasanya kalian gitu. Yang paling disukain cowok tuh yang kalian tau apa? Yang aku tau ya. Cowok tuh paling suka didengerin ketika dibercerita. Bukan ini soal seksnya. Oh seks nih. Kalau ngomongin sama lu lu sama seks-seks aja. Oh sama gua seks-seks aja ya say. Oke baik ya. Kayaknya lebih pengalaman tinggi. Gak juga sih. Kakak punya anak empat aku belum punya anak. Gue punya anak empat. Anaknya doang bikinnya. Oke baik. Apa ya. Kayaknya cowok tuh lebih suka... Dari foreplay kali gak sih? Dari foreplay. Atau kita kayak pake kostum-kostum gitu. Oh pernah pake kostum? Iya dong. Ribet gak sih? Ya ribet. Tapi kan kalau untuk membuat hati pacar seneng. Why not? Jadi ada kostumnya? Terus main adegan gitu? Enggak sih. Ya gak adegan. Kostum aja gitu. Kostum aja tuh sai-sai. Gak ada sayap-sayapnya gitu. Gak lah. Ya udah udah mau terbang gitu. Nah kalau kamu sendiri. Apa biasanya yang kamu tahu yang disukain cowok? Pada saat korok banyak. Dia paling suka di apa ya? Cum-cuman gitu ya. Biasa sih kalau rumah. Cum-cuman. Lucu-lucuan aku mah. Kalau dikasih tuh lebih lucu-lucu gitu. Foreplay-nya lama gak sih biasanya? Aku lebih suka yang lama sih. Karena biasanya soalnya. Kamu lebih suka nge-service atau ke main di-service? Aku nge-service. Aduh. Ini kayaknya semuanya abis gini. Yang nge-DM lo lebih banyak deh. Waduh. Enggak, ntar dulu. Tapi itu kan gini. Yang masalah yang tadi. Yang beristri apa segala itu kan masa lalu ya. Masa depan kayaknya aku mau cari yang single aja. Tapi banyak duitnya gitu. Atau Duda. Banyak duit. Ayo dong deket-deket aku. Jangan beristri. Banyak nyamu lu ah. Oh iya kan. Ya juga ya. Jadi, dipotong deket ya? Ya boleh. Boleh dong boleh. Jadi aku tuh kalo di sosmed itu kebanyakan sih lebih ke konten. Konten hancar. Yang seksi-seksi. Jogit-jogit seksi apa. Semuanya tuh lebih ke konten untuk menghibur semua. Kalo tercinta. Ya. Kenyatanya mereka terhibur mungkin. Tapi ada juga yang aswas di rumah. Iya. Baiklah. Well, oke. Thank you so much for coming. Ayu. Thank you Mas Elin. Yeah. See you. Tampole. Tampole.